di kampung saya dulu kulit melinjau tidak ada ya sobat ya ini yang pertama kali saya makan melinjau setelah sudah lama karena tidak suka bagaimana kelanjutannya? saksikan terus videonya hai sobat dimanapun berada terima kasih yang setia sudah menonton video-video kami terima kasih yang sudah full oh iya di lapak saya kelihatannya siapa yang full menonton terima kasih jadi saya tidak usah sebut satu persatu nanti yang lain cemburu saya ucapkan terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah full menonton saya akan membalas satu persatu walaupun telat ya sobat ya bagaimana saya untuk mengolah kulit melinjau ini? saksikan full videonya oh iya sobat saya tidak terlalu suka sama kulit melinjau saya lebih suka dengan melinjau nya jadi saya gabung dengan ikan teri lalu si kulit melinjau saya iris tipis-tipis ya sobat ya bumbu yang saya gunakan cabai, bawang putih, lengkuas, cerai, sama daun jeruk karena pengamatan saya melinjau itu punya getah jadi saya rendam dulu di air baru matang si kulit melinjau yang sudah saya iris-iris ini biar aroma yang tidak sedapnya bisa hilang sebentar kenapa tidak saya rebus? karena sudah saya iris-iris jika saya rebus akan menghilangkan kandungan vitamin yang ada di daun melinjau tersebut lalu saya tumis kemudian saya masukkan air sedikit nah air itu sampai habis ya baru saya masukkan si kacang panjang yang sudah saya iris-iris juga lalu saya oseng, oh oseng deh ini adalah tomat saya yang tidak jadi berbuah jadi bunganya saya bikin di hiasan dapur sambil menunggu matang saya mau menggoreng ikan teri ini saya tutup dulu ini ikan teri yang saya pesan dari Medan lumahan mahal juga ongkirnya habis disini jarang ketemu yang asli teri Medan ya oke ini sudah cukup matang lalu saya kasih air sedikit lalu saya kasih garam saya menggunakan penyedap juga biar anak-anak suka saya jarang menggunakan penyedap jarang juga menggunakan gula dan kecap ya sobatnya maklum orang Batak tidak suka yang manis-manis tapi orangnya manis kok ini proses masaknya hanya 7 menit ya sobat ya yang lama tadi hanya mengiris buncis eh bukan buncis mengiris kacang panjang dan kulit melinjonya tapi tadi saya mengirisnya sambil menonton video video sobat semua disarankan saat menggabungkan ikan terinya menunggu si sayurnya dingin dulu ya didinginkan dulu sebentar agar ikan terinya kriuk-kriuk sampai sore ini masih panas saya gabungin ikan terinya karena tadi garamnya sedikit saya campur ikan teri kebetulan teri ini asin saya campur saya tumis-tumis biar si asin ikan terinya tercampur di sayurnya oke sobat ini dia tumisan dan kulit menunjuk cah kacang panjang ikan teri semoga teman-teman dimanapun berada tetap sehat selalu semangat ayo maju bersama tetap menonton sampai full video dengan menonton full video setiap video-video teman-teman yang lain maka channel kita akan dipasarkan secara meluas oleh youtube youtube sekarang sangat canggih ya sobat ya bagi pemula semoga video ini ditonton sampai di menit ini biar dapat ilmu kalau penilaian youtube itu di channel kita bukan hanya viewer tetapi ranking video kita rata-rata durasi video kita dan nilai persen video kita semoga video-video kita bisa mendapat nilai-nilai terbagus dari penilaian youtube jangan hanya ingin cepat-cepat mendapat 1000 subscriber teman-teman spam menonton di bawah 2 menit sehingga spam spam itu bukan cuma komentar ya sobat ya ada spam like ada spam subscriber semoga ini bermanfaat buat teman-teman pemula buat pemula disarankan videonya jangan panjang-panjang karena percuma panjang-panjang tapi penontonnya hanya 2 menit mari ber youtube sesuai aturan terbaru ya sobat ya berkomentar lah sesuai isi video jangan spam jangan spam di komentar teman-teman saya yang sudah setia di video kami terima kasih sudah menonton mari kita makan bye-bye bye-bye